Hai Flavis, ketemu lagi dengan Kukasih Hari ini Flavikasih mau bikin resep ikan patin kuah kuning yang enak banget Kita siapkan dulu ikan patin yang masih segar banget Ini tadi udah aku potong-potong dan juga sudah dicuci bersih Nah sekarang kita akan marinasi dulu pakai jeruk nipis ataupun jeruk lemon juga boleh Nah ini kita juga mau tambahkan lagi garam Garamnya gak usah banyak-banyak sedikit aja karena ini supaya mengurangi bau lumpur Flavis Kadang-kadang ikan patin itu suka bau lumpur ya Nah setelah kita marinasi selama 5 menit Terus nanti kita cuci kembali sampai benar-benar bersih Nah nanti kalau misalnya sudah dicuci Flavis, ini ikannya itu keset gitu Nah ini hasilnya seperti ini, ini sudah dicuci lagi Sekarang kita akan sisihkan, kita siapkan untuk bumbu halusnya Ini kita pakai bumbu yang pepek, ada bawang putih, bawang putih dikit aja Cabai, ada kunir, cabai rawit juga, bawang merah dan juga ada kemiri Ini mau kita haluskan Aku mau haluskannya pakai ulekan ya, kalau bisa Flavis juga pakai ulekan Karena nanti rasanya itu lebih enak Flavis Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan, kita siapkan dulu wajan Kita masukkan ke dalam wajan, bumbunya sudah tadi kita haluskan Di sini kita akan tambahkan lagi daun salam Tambahkan lagi air, jadi bumbunya itu nanti tidak ditumis Jadi langsung kita rebus dengan air Tambahkan gula, garam dan juga penyedap rasa Kita adu-adu Biarkan tercampur rata Nah ini apinya kita nyalakan Nah ini mau kita masak sampai nanti kuahnya itu mendidih dan juga tanak Nah untuk asamnya di sini aku pakai jeruk nipis Tapi bisa juga pakai asam jawa Ataupun pakai asam kandis juga tidak apa-apa Ini nanti rasa masakannya itu pedes, gurih dan juga asam seger gitu ya Flavis Ini kalau misalnya kuahnya sudah enak, sudah rasanya pas Baru kita akan masukkan ikan patin yang sudah tadi kita bersihkan Nah ini ngerbusnya tidak usah lama-lama Flavis Karena ikan patinnya sebentar banget empuk ya Makanya tadi kuahnya itu sudah enak dulu Baru kita akan masukkan ikannya Nah ini untuk baliknya juga sekali aja Dan juga jangan sering-sering supaya nanti tidak hancur Nah ini sudah matang Flavis Ini aromanya wangi banget, seger banget Rasanya juga enak banget Ini bagi yang suka maem ikan patin Wajib coba resep ini apalagi ini kepalanya Wisjan Ini rasanya itu sudah enak banget Sekarang gak usah lama-lama lagi Kita akan langsung sajikan di meja makan Ini cocok banget untuk cuaca dingin Ataupun cuaca panas Terima kasih banyak guys Sudah menyaksikan video Flavis Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah 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 Terima kasih.